Halo Pisces, selamat datang di Frini Motaro Channel, apa kabar? Semoga kamu semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya Pisces. Pisces, hari ini kita akan lihat khusus untukmu ya tentang siapa sih yang datang atau mungkin sudah datang ya yang dapat merubah statusmu ya. Pastinya ini dipioritaskan untuk yang singles atau divorces ya. Oke, tapi aku ingatkan ini adalah tetap pembacaan umum jadi tidak mungkin 100% nyambung atau cocok ya. Pastinya kalau mau lebih detail disarankan ke personal reading di mana nomernya banyak lewat ya. Dan asli yang ditimbulkan setelah kalian menonton video ini semua dikembalikan kepadamu tetap bijak dalam mengambil langkah apapun. Bagi yang mau personal reading chat aja ke nomor yang ada ya di jam kerja ya karena melakukan readingnya pun di jam kerja maaf gak sampai malam ya. Dan di aku itu gak nginep ya. Kalaupun terpaksa nginep karena biasanya slotnya yang sehari cuma ada 4 itu habis atau dikarenakan kamu daftarnya malam ya. Jadi besoknya dibacain kami usahakan dibacanya saat itu juga kalau kosong langsung dibacain kalau nunggu ya paling nunggu beberapa jam ya. Karena baca tarot baca energi mengeluarkan energi juga ya seperti itu. Jadi setelah selesai satu session setelah selesai membuat video pun aku nurunin energi dulu ya seperti itu. Meditasi juga sebelum reading. Oke Pisces kita lihat dulu ya tentang siapa yang akan datang dan merubah statusmu jadi misis, jadi nyonya, jadi in relationship di status mesosmu ya. Begitu juga bagian yang maskulin jadi tuan. Gue udah punya pacar kayak gitu ya seperti itu. Oke aku udah siapkan oracle tentang raven, burung gagak ya, wise woman. Tentang suatu sosok feminim yang bijak ya, atau ini adalah sebenarnya tentang perubahan. Perubahan yang akan datang kepadamu ya, oh my god, amin, amin. Diklaim aja yang perubahan yang datang itu adalah kebaikan. Karena ini tentang relationship, tentang seseorang yang datang yang dapat berubah statusmu, apakah itu jadi in relationship bagi yang single, ting-ting ya. Atau menjadi nyonya, atau menjadi ayah, ya seperti itu, menjadi tuan maksud aku ya. Nah kita akan lihat detailnya ya lovelies, mengenai siapa yang datang dan merubah statusmu. Ya kita lihat nanti di karakter, sudah kenal atau belum, kenalnya di mana, ya zodiacnya. Dan nanti aku pakai charms ya lovelies. Oke, bismillah untuk Pisces ya. Untuk yang judul yang sama, tapi lebih ke umum, ya udah ada ya. Kalau kalian penasaran mau dicocokin, mau ngga ya. Tapi ini aku usulkan di perzodiak ya. Queen of Wands, King of Swords. Bentar ya, aku cek kamera dulu. Oke. Oke. Oh my God. Oke, oke. Aku sih lihat ya, kamu kenal sih dia mayoritas ya, mayoritas. Ada yang kenalnya di circle pertemanan. Ada juga aku rasa di circle pertemanan ini. Karena kamu punya mutual friends di Facebook, ya. Atau di media sosial lainnya, ya. Oke. 6 tongkat. Ace of Cups, oke. 8 tongkat. Ya, banyaknya. Ada juga ya, yang aku rasa kenalnya di Mesos, di Dumai. Zodiaknya ada di Aquarius. Kencang di Aquarius. Ada juga di Aries Leosagitarius. Gemini Libra Aquarius, ya. Ada juga dia yang Aries Leosagitarius. Orangnya sukses. Aku rasa ya, seperti digamarkan 6 tongkat. Di karir, di bisnisnya dia. Sukses ya, orangnya. Orangnya dewasa. Kalau maskulin, seperti digamarkan King of Wands, seperti digamarkan King of Swords. Tegas. Intuitif orangnya. Kalau ngomong apa adanya, ngga berbelit-belit. Seperti itu, walaupun sepertinya aku rasa agak protektif ke kamu. Seperti digambarkan King of Swords ini kan, agak protektif orangnya. Tegas. Kalau mau kemana, ngomong kemana. Seperti itu, aku rasa. Orangnya sih rata-rata fun. Gaul. Ramah. Ke teman kamu. Ke keluarga kamu. Aku rasa. Kalau feminim, aku lihat sama. Orangnya juga nyenik. Kalau aku rasa lebih ke seni. Mereka into art ya. Seneng seni gitu loh ya. Mungkin dimungkinkan dia pakaiannya unik. Cara dandannya juga unik aku rasa. Intuitif juga. Hasratnya kepada. Misalnya gini, dia tuh suka sesuatu. Suka melukis misalnya. Wah, dia akan melakukan apapun untuk melakukan yang dia suka. Seperti itu, fokus. Aku rasa kalau feminim ya. Seperti itu. Kalau maskulin, aku rasa ada juga yang suka ke hal-hal yang berbau nyenik gitu ya. Mungkin ada yang pakai tato kali ya. Ada juga yang suka musik. Aku rasa seperti itu. Walaupun aku rasa ada juga yang sepertinya biasa. Tapi passionate banget tentang sesuatu. Terutama kalau kerja pun dia fokus banget orangnya ya. Seperti misalnya kalau dia lagi fokus satu proyek. Bisa saja kamu seperti merasa agak dicuekin. Mungkin bisa ya. Karena fokus gitu loh ya. Aku rasa seperti itu. Cintanya, cinta baru ya. Meskipun aku rasa untuk beberapa kasus kamu udah kenal sebelumnya. Seperti itu ya. Dimukinkan juga karena kalian punya mutual friends di medsos. Jadi sebenarnya dia tuh udah mengamati kamu sejak lama. Jadi disini apakah sudah kenal atau belum 50-50. Ada yang udah kenal selewatan. Ada yang benar-benar orang baru. Terutama bagi kalian yang kenalnya di kayak di suatu platform dating site ya. Seperti itu. Oke. Seperti digabarkan Raven. Ada perubahan yang akan datang kepadamu. Ya aku rasa perubahan itu datang cepat. Jadi gak disangka-sangka misalnya kalau kamu kenal dia di circle pertemanan bahwa dia lah orangnya. Bisa saja circle pertemanan dari kantor lama, dari teman SMA lama ketika reunian kamu ketemu udah sama-sama singles lagi. Misalnya ya seperti itu. Oke, oke ya. Apalagi ya. Coba aku cek dulu ya. Karakter sudah. Kenal dimananya sudah. Zodiac sudah. Nah, perjalanannya menuju kamu seperti apa sih? Coba aku lihat ya. Ada heartbroken. Ada love. Ada date. Ada seduction. Oke, oke. Aku rasa ya sebelum kalian ketemu si dia yang dapat merubah statusmu. Aku rasa ini statusnya lebih ke jodoh ya. Lebih ke nanti kamu jadi nyonya atau kamu jadi tuan dan nyonya. Ya, seperti itu kalau aku lihat. Jadi lebih ke aku rasa ya untuk PCS ini. Kamu sudah mengalami berbagai hal di kehidupan citamu terutama. Mungkin juga di luar cinta. Kamu punya suatu energi di mana pernah dikecewakan suatu hal kencang banget. Dimungkinkan ada ya mengalami spiritual awakening. Karena di sini energinya energi dewasa ya. Yang datang meskipun muda aku rasa. Secara spiritual sudah dewasa ya. Sebelum ketemu si dia yang dapat merubah statusmu. Kamu banyak banget yang ngajak ngedate. Yang ngajak jadian. Itu seperti selingan ya. Ya, jadi ternyata dia sudah punya pacar, sudah punya pasangan, seperti itu ya. Jadi, sepertinya bukan cinta yang kamu mau. Tapi ke depan kamu akan ketemu seseorang yang ternyata dia punya cinta yang tulus. Tapi itu pun karena kamu hati-hati. Kamu nyantai-nyantai seperti digambakan dating ini ya. Date ya. Meeting someone new. Dan kamu sepertinya ketika perubahan itu datang. Ya, kamu seperti punya pertanda ya. Karena refund ini juga tentang pertanda. Banyak pertanda-tanda yang datang kepadamu itu seperti misalnya. Di dirimu tuh kayak tau-tau kok kayak agak-agak romantis ya. Senang mendengarkan lagu-lagu yang liriknya tuh kayak mengundang orang untuk romantis gitu ya. Nah, misalnya kamu punya pertanda tau-tau di dirimu tuh kayak ada semberuat happiness gitu loh. Kebahagiaan yang gak tau datangnya dari mana. Padahal kamu biasa-biasa aja. Atau pertanda mimpi datang kepadamu. Atau pertanda misalnya kamu menemukan koin, dua koin ya. Menemukan, melihat burung, sepasang burung, seperti itu ya. Nah, berarti ya sekarang aku akan buka charms ya untuk para Pisces. Nanti aku lihatnya di ini sih ya ada nomor, mungkin ada charm yang lain ya. Coba kita lihat saja ada kuda ya. Oke, dimungkinkan dia siokuda atau ini adalah menandakan dia atau kamu yang punya jiwa bebas ya. Seperti digambarkan di sini banyak energi aries, leos, agitarius ya. Dimana aku sih rasa punya free spirit. Makanya banyak yang ke seni. Yin and yang. Bisa dimungkinkan dia energinya soulmate yang datang ini atau twin flame-mu. Dia melengkami kamu. Atau dimungkinkan karakter kalian berbeda sos 80 derajat. Dia orangnya introvert, kamu extrovert. Kamu orangnya pendiam, dia orangnya gaul gitu ya. Seperti itu. Ada waktu ya. Bisa dimungkinkan tidak dalam waktu dekat didatang kepadamu. Ada timbangan ya. Bisa libra. Atau ini adalah keadilan yang datang untukmu dari perjalanan hidupmu yang sepertinya banyak suka dukanya. Ada angka dua ya. Oke. E. Ada yang komplain. Bukan komplain sih. Menyarankan ke aku untuk lebih besar ya. Nanti coba aku cari yang lebih besar ya. B. E. B. U. O. Ya coba aku cari lagi ya. Dimungkinkan ya kamu kenal si dia dari Mesos dan si dia berasal dari pulau atau negara yang berbeda dengan kamu ya. Apple. Dimungkinkan ya ada godaan ga ada sedaksin. Ada godaan dari orang-orang yang ingin hanya ingin memanfaatkan koneksi, memanfaatkan kebaikanmu. Aku rasa atau sedaksin dari seorang mantan yang pernah ngebelenggu kamu ya. Ada T ya. T. N. Dan P. Makasih banyak ya. Bisa sudah nonton. Jangan lupa kasih aku like. Jangan lupa juga subscribe channel aku. Rini Meta Rod. Bye.